Datanglah utusan dari DPP Partai Demokrat pada saat itu ke rumah. Meminta kepada Pak Ilham bagaimana kalau Ibu kita daftarkan menjadi caleg. Terus saya bilang, saya juga memang tidak pernah berangan-angan, tidak pernah juga membayangkan kalau saya akhirnya bisa jadi politisi. Akhirnya karena mungkin sudah ketiga kalinya datang dari Partai Demokrat, Pak Ilham juga sudah tidak bisa menolak. Ya saya bilang, ya terserah. Pak Ilham tanya, kok mau sih? Kok bisa? Ya tidak apa-apa kalau memang itu jalannya ya kita coba saja. Begitu saya ditetapkan dan lolos menjadi anggota DPR RI, pada saat itu juga keluarga kami mendapatkan musimah. Tsunami, ya tsunami yang tiba-tiba betul-betul meluluh lantakan sehingga kami berada di titik nol kehidupan. Persiapan pelantikan wali kota, itu tiba-tiba kami mendapatkan berita dari TV, jubir dari KPK kalau menyebutkan kalau Pak Ilham menjadi tersangka. Ibu kenapa harus memilih 02, bukan memilih 01? Saya bukan saya memilih, saya dilamar. 02 itu dilamar. Tapi kan ibu tidak melihat potensi ibu bisa menjadi orang 01? Saya dalam keputusan keluarga, saya tidak mau mendahului suami saya. Jadi memang saya tidak pernah mendaftar untuk menjadi 01. Saya tidak punya ambisi untuk menjadi 01. Terima kasih. Sahabat Ugi, saya Anita Amir. Kita berjumpa lagi dalam podcast catatan jurnalistik Riansah. Kita kali ini istimewah. Kita sapa kandidat bakal calon wakil wali kota Makassar periode 2024-2029. Beliau adalah Hajar Aliyah Mustika Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih ya sudah hadir di podcast. Maaf dengan siapa panggilnya? Saya Anita. Oh Anita. Terima kasih Mbak Anita, saya diundang di sini. Ini merupakan juga apresiasi buat saya ya. Pada studio Uki ya. Studio Uki. Dengan umum namerahan dengan kehadiran saya ini. Membawa suatu nuansa yang baru ya. Terkait daripadanya. Terkait daripadanya nanti ya. Perjuangan kami insya Allah ke depan. Terima kasih ya ibu sudah hadir di catatan jurnalis Sukriyansa. Apa kesibukan hari ini? Saya ini kan mendekati persiapan masa persiapan pensiun. Jadi sisa-sisa daripada jabatan saya. Saya harus memang menghabiskan dan juga menjalani semua program-program kerja yang selama ini kita sudah susun bersama teman-teman di Komisi 9 DPR RI. Dan ini merupakan juga tanggung jawab moral saya. Dan juga tanggung jawab pekerjaan saya. Sehingga nantinya pada saat penetapan nanti. Sebagai calon, salah satu calon kepala daerah ya. Tanggal 22 September itu semua sudah harus tuntas. Karena ini merupakan adalah pertanggung jawaban daripada juga APBN 2024. Tidak lama lagi ya bu, bulan Oktober yang selesai ya bu ya? Saya kalau Oktober selesai. Tapi kan saya ikut kan ikut tahapan... Kontestasi maksudnya. Pilih keadaan. Oke, tadi yang di awal saya sudah berbawa ibu adalah bakal calon wakil wakil. Kan penetapan itu kan 22 September ini. Jadi otomatis saya tanggal 21 sudah harus menyelesaikan semua masa tugas saya sebagai anggota DPR RI. Iya, siap. Jadi ibu sebelum kita masuk nanti tentang bagaimana ibu akan menghadapi kontestasi nanti. Mungkin kami ingin bercerita kepada sahabat Uki. Mungkin ada di salah di para sahabat Uki itu ada yang menggemari ibu Alia. Kita tahu bagaimana ibu, masa kecil ibu, bagaimana ibu bertumbuh. Karena ibu lahir di Makassar ya. Bagaimana ibu besar ditumbuh mungkin ada nilai-nilai dari keluarga yang membuat ibu sampai pada posisi sekarang ini. Ya, saya ini anak ke-6 dari nomor saudara ya. Tuh bungsu bu ya. Ya, saya bungsu. Saya memang lahir di Makassar. Orang tua saya, kalau abah saya itu Bugis dari Palopolu ya. Dan kalau ibu saya itu ada kombinasi sedikit. Jadi antara Sumatera Selatan dengan Solong. Jadi saya ada Palembangnya, ada Solonya, ada juga Bugisnya. Nah, perjalanan saya kira perjalanan dari masa kecil saya sampai sekarang. Karena ya ibaratnya anak bungsu kan pasti selalu orang tua mau tidak mau was-was dan waspada. Apalagi kalau di barat kan itu seorang perempuan, gadis ya. Jadi memang super-super ekstra ketat dan juga super-super strik dalam menjaga dan mengawasi saya dalam perjalanan. Sampai akhirnya melewati masa gadis dan masa pubertas tersebut. Sehingga saya disekolahkan oleh orang tua itu mulai dari SD sampai SMP itu di perempuan semua. Walaupun saya sempat 6 bulan itu sekolah di SMP Perguruan Islam. Tetapi setelah itu ya karena mungkin shock ya. Shock orang tua. Aduh, ini berinteraksi dengan lawan jenis ini. Wah ya ini anak-anak pumber lagi pumber-pumbernya. Takutnya ya sudah jadi saya dikembalikan lagi, saya dipindahkan lagi, dimasukkan di SMP Raja Wali. Padahal sebenarnya memang SD-nya saya diesti hati kudus Raja Wali. Nah waktu itu saya mencoba masuk di sekolah Perguruan Islam. Tetapi ada kekhawatiran daripada khususnya almarhum ibu saya. Wah mungkin dia bilang aduh bahaya ini. Jadi saya dipindahkan, disekolahkan lagi ke SMP Raja Wali. Alhamdulillah SMA saya tetap di SMP Raja Wali. Kuliah saya awalnya sebelum di fakultas ekonomi saya masuk di Fasnogis, fakultas non-gelar ekonomi ya. D3 ya bu ya. D3 ya sosial. Selama 3 tahun setelah itu saya lanjut ke fakultas ekonomi. Yang menjadi sejarah juga buat saya setelah tamat SMA, satu semester kuliah, saya sudah langsung bekerja gitu. Saya bekerja jadi sehingga waktu tekad saya, waktu mulai bekerja itu ya sudahlah. Kalau gitu saya harus memperlihatkan kepada orang tua, walaupun ada rasa was-was orang tua juga. Ya itulah susahnya, dilemanya jadi anak bungsu. Kesayangan biasa ya. Kalau kesayangan semua disayang. Orang tua tidak membeda-beda kan kesayangan, cuma kekhawatiran dan seorang gadis gitu loh. Jadi. Anak bersaudara emang sendirian perempuan bu? Tidak, tiga perempuan, tiga laki-laki. Karena kan maksud saya kan perempuan gadis, coba ibu punya anak bungsu perempuan. Pasti kan punya rasa was-was. Iya kan? Saya anak laki-laki soalnya. Belum merasakan berkali. Tapi setiap saya kira mengaluri orang tua pasti seperti itu loh, apalagi seorang ibu. Kalau melihat anak perempuannya ya pasti punya rasa was-was. Pas waktu saya mulai kerja, ya saya juga bertekad dan memperlihatkan kepada orang tua. Setelah saya bekerja, saya berusaha untuk membiayai diri saya sendiri dan membayar kuliah saya. Dan itulah bentukannya. Ada khawatiran. Jadi orang tua bilang, oh jangan dipikir nak. Bilang ibu sudah, ibu dan abad sudah tidak bisa membiayai kamu. Oh tidak, tapi saya memperlihatkan. Alhamdulillah. Kemandirian secara penyelesaian, ibu. Terus sampai kemudian di ranah politik memilih berkarir di politik, bagaimana ceritanya? Ini mau dibilang suatu kebetulan atau suatu takdir, ya bisa juga. Karena dua periode saya mendampingi Pak Ilham waktu itu memimpin kota Makassar. Sebagai ketua PKK itu ya? Saya menjadi ketua tim penggerak PKK. Saya ya bekerja saja. Saya bekerja saja. Saya tetap merangkul semua kader-kader PKK, kader-kader POSYANDU, kader KB dan sebagainya. Saya bekerja saja. Bekerja ibaratnya let it flow. Mengalir begitu saja. Tapi saya tidak pernah menyangka di masa periode kedua itu, rupanya ada beberapa lembaga survei membidik saya. Lembaga survei melihat. Karena kan pada saat penyusunan caleg di tahun 2014-2019 itu, kan sudah merupakan persyaratan 30% kuota perempuan. Pemenuhan kuota perempuan tersebut itu, kebetulan Pak Ilham jadi ketua DPD Demokrat. Dan pada saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhono masih menjabat sebagai ketum dan juga presiden. Beliulah yang memotivasi. Bukan mengorder, tapi beliulah yang memakai beberapa lembaga survei untuk membidik siapa perempuan-perempuan yang bisa pantas untuk duduk. Yang potensi. Yang potensi yang duduk kabinnya. Nah, lembaga survei itulah yang membidik dan melihat siapa-siapa saja. Sehingga pada saat hasil daripada beberapa lembaga survei, jadi bukan cuma lembaga survei satu saja. Beberapa lembaga survei, rupanya saya teratas. Di semua perempuan yang ada di kota Makassar. Jadi, ibaratnya Partai Demokrat menganggap, waduh ini aset. Ini aset yang harus diselamatkan. Aset dalam artian ya perempuan ini, bisalah kita pakai untuk membesarkan nama partai. Akhirnya, datanglah utusan dari DPP Partai Demokrat pada saat itu ke rumah. Meminta kepada Pak Ilham, bagaimana kalau ibu kita daftarkan menjadi caleg. Pak Ilham, ah jangan. Dia itu bukan politisi. Dia itu sebenarnya pengusaha, basic pengusaha. Dia basicnya based business. Terus saya bilang, saya juga memang tidak pernah berangan-angan, tidak pernah juga membayangkan kalau saya akhirnya bisa jadi politisi. Dalam perjalanan itu, terus satu kali datang. Terus yang kedua kali datang lagi utusan dari DPP. Nah, pada saat ketiga kali, ketiga kali itu kebetulan ada rakernas di Bali Denpasar. Di akhir bulan Maret. Karena kan per tanggal 1 April 2014 itu, eh 2013, 2013 itu, tanggal 1 April itu harus sudah masuk semua berkas. Dan penutupan, penutupan pendaftaran. Penutupan pendaftaran untuk caleg-caleg yang potensial. Kebetulan saat saya di Bali, pada saat itu ikut di Bali, dan juga Pak Ilham ikut peserta rakernas. Karena kan kebetulan beliau kan ketua DPD Demokrat. Berkumpullah semua seluruh kader Partai Demokrat di Bali, dan termasuk juga Bapak SB. Nah, diutuslah. Saya datang ke Bali itu hanya untuk mendampingi Pak Ilham. Dan kebetulan juga, kebetulan pada saat itu tanggal 30 Maret ulang tahun saya. Jadi, saya bersama anak-anak dan juga bersama keluarga lah. Saya bersama anak-anak, ikut mendampingi Pak Ilham, tapi Pak Ilham urusannya tidak karena saya sama anak-anak. Saya kaget. Tidak merayakan ulang tahun, tapi paling tidak menikmati kebersamaan keluarga gitu lah. Kualitas waktu untuk keluarga. Nah, setelah itu tidak lama kemudian, siang-siang, mungkin pada saat mau penutupan rakernas, rame-rame lah DPD datang ke hotel kami. Pak Ilham ini sudah tidak bisa lagi ditolak ya. Karena tanggal 1 Lusa itu, pas tanggal 30 Maret itu, Lusa itu tanggal 1 April sudah penutupan, besok sudah batas akhir masukkan berkas. Akhirnya karena mungkin sudah ketiga kalinya datang dari Partai Demokrat, Pak Ilham juga sudah tidak bisa menolak. Ya saya bilang, ya terserah. Tahu gak gini. Pak Ilham tanya, Kok mau uji? Kok bisa? Ya tidak, benar-benar kalau memang itu jalannya ya, kita coba saja. Kenapa tidak ya? Dan besoknya tanggal 31 Maret, akhirnya saya terbang ke Jakarta untuk melengkapi semua berkas. Dari Bali langsung ke Jakarta? Iya, langsung balik ke Jakarta. Nah, disitulah itulah jalan-jalannya awal dari Padano. Nah, jadi tiga kali memang, tiga kali kami diminta, saya secara pribadi diminta oleh DPP Partai Demokrat, karena mereka memperlihatkan lembaga survei. Sayang ini, sayang ibu tidak ada. Tapi juga ya mungkin, ini juga takdir saya sebagai anggota DPR pada saat itu, juga ada rula Allah ya. Karena begitu saya ditetapkan, dan lolos menjadi anggota DPR RI, pada saat itu juga keluarga kami mendapatkan musimah. Tiba-tiba tsunami, tsunami yang tiba-tiba betul-betul meluluhlantakan sehingga kami berada di titik nol kehidupan. Nah, itulah mungkin inilah perjalanan kami. Jadi, semua akhirnya bilang, baik keluarga, dan sahabat, dan kerabat, ini mungkin jalan-jalan Allah. Rupanya itu hikmahnya ya. Ya, itulah itu mungkin hikmahnya. Mungkin juga rahasianya Allah seperti ini. Ya, kenapa akhirnya saya ini, seandainya saya pada saat itu tidak menjadi anggota, mungkin saya tidak tahu stresnya seperti apa. Karena ibaratnya tsunami yang mengimpah keluarga kami, yang tidak ada. There is no way out, tidak ada jalan keluarnya. Bukan, tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada tanda-tandanya, tidak ada apanya. Pada saat waktu itu. Benar-benar musimah, Bu, ya? Pada saat itu, waktu gladi kotor persiapan pelantikan wali kota, itu tiba-tiba kami mendapatkan berita dari TV, jubir dari KPK kalau menyebutkan kalau Pak Ilham menjadi tersangka KPK. Nah, pada saat itu. Ya, sudah lah. Jadi kita jalani semua. Nah, kalau seandainya yang saya katakan tadi, kalau seandainya saya juga tidak ini, saya tidak tahu stresnya di mana, saya harus membawa bingung di mana. Walaupun ya, Pak Ilham dengan yakinnya mengatakan, saya tidak bersalah. Dan saya, kalau tidak usah ragu bersama anak-anak, ya tetap angkat mukamu, karena suami bukan koruptor. Luar biasa. Jadi ya, saya juga, saya juga meyakinkan itu sama anak-anak. Meyakinkan sama anak-anak, kalau bilang, kalian juga harus memperlihatkan, kalau kalian ini bukan, bukan, ini adalah, bukan anak koruptor, tapi ini adalah merupakan korban politik. Ya, jadi akhirnya ada beberapa anak saya, itu juga memang trauma terhadap politik ini. Jadi, pada saat, ya, iya padahal banyak, padahal, ada beberapa anak saya itu dilamar di beberapa partai, tapi anak-anak saya, nama-anak saya, tapi tidak mau politik. Karena itu mungkin, ada baru menembekas ya. Karena dianggap, jahat juga ini politik. Ya, ayahku tidak salah, tapi ya, ya sudah lah, kita jalanin saja. Jadi, saya mengumpulkan anak-anak, saya mengatakan, ya, kita jalanin saja, kita jalanin saja, tapi kita perlihatkan, kalau, kalian itu bukan anak koruptor, dan juga, perlihatkan, kalau, kalian bisa selesai, di tangan ibu. Alhamdulillah, semua selesai. Dan bahkan, ini, sampai, dua periode ya, bu, ya? Ya, saya dua periode. Kurang lebih, berarti 10 tahun ada di dunia politik, dalam kondisi, ibu dalam cobaan juga, dari politik itu, tapi ibu tetap bertahan. Ya kan, saya waktu, yang, cuma di periode pertama saja, pada saat itu kan, Pak Ilham di 4 tahun. Iya. Artinya, masih tetap ada kepercayaan, di dunia politik itu. Sampai kemudian, ibu, pada saat masuk periode kedua, saya pemberlihatkan, karena kan, semua orang mengatakan, oh, waktu di periode pertama, karena, oh iya, pantaslah dia mendapatkan suara, karena dia istri wali kota, itu pertama. Terus yang kedua, oh iya, ada embel-embel, nama Ilham di belakangnya. Terus, tapi saya memperlihatkan, pada saat di periode kedua tersebut, saya, karena, saya turun, dan terus berinteraksi dengan masyarakat, saya memperlihatkan, kalau ini, Alhamdulillah, saya terpilih lagi, pada saat periode kedua tersebut. Iya. Dan sekarang, ini keputusan politik yang luar biasa, ketika ibu, mendeklarasikan diri, bersama Pak Api, untuk maju di, kontestasi, pilkada, pemilihan wali kota, Makassar 2024. Itu motivasinya apa? Masih tetap? Saya tidak punya motivasi, tapi saya minta izin dulu, saya perlu restu. Dari? Suami dong. Bagaimana? Sekarang, sekarang saya mau tanya, setiap Anda melangkah sebagai ini, Anda tidak, boleh tidak melangkah tanpa sepengetahuan suami? Saya pikir, kalau saya, saya tidak mau. Saya terlalu soal. Karena saya beranggapan, saya juga mulai, melalui, memulai karir politik saya, itu jadi, pasti juga izin suami, bersama suami. Jadi, saya minta izin, dan waktu itu juga memang, Pak Ilham sendiri yang membukakan diri, oh iya, silahkan maju. Nah, pada saat waktu juga, di perjalanan, pemilihan, pemilihan pilkada nanti ini, waktu Pak Api meminta saya, saya bilang, silahkan Pak Ilham, jangan ke saya. Karena ini merupakan, keputusan keluarga, keputusan bersama, bukan keputusan saya sepihak. Lain halnya, kalau memang saya, hidup sendiri, ya boleh saya memutuskan sendiri, tapi ini kan, ya, saya punya guru politik, ya, dan juga, saya juga, pada posisi, sebagai istri dan pendamping. Saya melihat, terik-terik sebelumnya kan, kalau Pak Ilham memang, mau maju di pilkada, gubernur. Iya, gubernur. Iya kan, saya melihat itu, tapi dalam perjalanan tersebut, Pak Ilham, mulai redup, mulai redup perjalanan, perjalanan karir politiknya, dan tiba-tiba, masuklah Pak Api untuk ini. masuklah Pak Api, untuk melamar ceritanya, tapi saya, bilang saya tidak berani, coba ke Pak Ilham dulu, karena saya tahu, Pak Ilham lagi on the track, untuk di pilkup ini. Baik, Ibu, dalam perjalanannya di politik ini, nanti termasuk Ibu mau maju, dalam kontestasi, ada banyak gak kendala yang Ibu rasakan? Apalagi Ibu, sebagai seorang perempuan, kita masuk di ranah politik, yang kadang-kadang masih istilahnya, dominasi masih persi laki-laki ya. Bagaimana Ibu, menghadapi situasi itu? Saya kira tidak ada masalah. Sejauh ini tidak ada masalah. Tuh, kompetitor saya juga ada, yang mencalonkan jadi 01, jadi seorang perempuan. Iya. Iya. Kan saya cuma 02. Ibu, kenapa harus memilih 02, bukan memilih 01? Saya bukan saya memilih, saya dilamar. 02 itu dilamar. Tapi kan Ibu, tidak melihat potensi Ibu, bisa menjadi orang 01. Dalam keputusan keluarga saya, tidak mau mendahului suami saya. Guru politik saya. Dia kan on the track dulu kan, di Pilgrim. Dia on the track di Pilgrim, begitu dia meredut, baru ada lamaran. Bukan saya mau maju, saya ada lamaran Bu, saya dilamar. Jadi memang saya tidak pernah mendaftar, untuk menjadi 01. Saya tidak punya ambisi, untuk menjadi 01. Kalau mendampingi, oke. Karena 02 ibaratnya, itu dilamar. Jadi tergantung siapa yang mau melamar. Iya. Gitu. Tapi ya, kita juga harus menyeleksi, yang melamar ini, punya potensi tidak. Dan kebetulan, Alhamdulillah, seorang Pak Api, yang memang, kelihatan daripada, surveinya itu, cukup tinggi. Dan, yang saya merasa nyaman juga, di samping daripada, survei beliau cukup tinggi, walaupun, orang mengatakan, sudah dua kali gagal. Tapi saya kira, tidak pernah orang, tidak pernah orang, mengulangi itu, kalau dari kegagalan. Kalau dia belajar, dari pengalaman kegagalan itu, pasti dia insya Allah, mau menang. Karena, karena potensinya dia, sebagai, apa, sebagai calon wali kota itu besar, dan yang saya merasa, nyamannya ini, kalau, Alhamdulillah, Pak Api itu, sewarna dengan suami saya. Sama-sama kolkar. Jadi kan, enak turunnya. Kan ini saya, saya kan ini, didukung, tiga partai besar ya, Golkar, Donokrat, Perindo, dan juga ada Hanura, terus ada, apa ya, Umat, Umat, dan juga satu PBB. gitu. Jadi kan saya merasa, nyaman gitu loh, karena ya, Pak Ilham juga, dari Golkar, saya di Demokrat, jadi nanti turun, bisa sama-sama. Daripada nanti, kalau misalnya, dari partai Golkar, saya tidak didukung partai Golkar, terus saya maju sendiri. Ya kan, sepertilah kemarin, waktu pil caleg, akhirnya Pak Ilham itu, ter, 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 terkendala, karena mau dukung istrinya sendiri, tapi ada bendiranya. Nah gitu loh. Tadi ada ibu bilang, kan ibu di kamar ya, selain Pak Api, ada ke, ada. Jadi ada dua, tiga juga yang ada. Iya. Terus kemudian, keputusannya di Api itu, tadi karena sama-sama, ngerti ya, dan sama-sama Bapak itu, dari Golkar ya. Bukan itu Bu, karena dia kan, surveinya tertinggi. Saya tidak mungkin dong, mau cari orang survei terendah, terus tiba-tiba, karena dia yang ambil saya, terus dia yang tinggi. Tidak. Berarti selama ini, dia perjuangannya, terus turun dia ke masyarakat, seperti apa? Jangan-jangan dia menomplek ke saya. Iya. Kan saya tidak mau. Iya. Karena saya melihat juga, survei Pak Api itu, ya paling teratas lah saat ini, Alhamdulillah ya. Iya. Saya juga mau, dan di samping daripada itu, karena suarna sama Pak Ilham, di Golkar. Iya. Gitu. Gue apa yang ibu persiapkan, untuk menghadapi kontestasi ini? Merapatkan barisan. Merapatkan barisan dari? Ya semua, tim pemenangan. Dari semua tim pemenangan. Dan memang siap pasang badan. Jangan yang sembunyi-sembunyi. Oh saya dukung kok, saya dukung kok. Yang ambil kelihatan. Nah itu. Itu kan berarti tidak sportif, tapi walaupun memang kita mengharapkan dukungannya, tapi paling tidak, kita kan juga berharap, kalau mau masuk dalam pintu pemenangan, yang mau berjuang sama-sama, ya marilah kita. Karena memang kan kontestasi pilkada itu, kita ini dalam kata pertarungan. Dalam setiap pertarungan kan pasti ada menang-kalah. Gitu. Tapi terkadang memang, kalau ada, baik itu dari tim pemenangan, baik itu dari kandidat, kalau kedahuluan bapernya, dan tidak matang dalam perjalanan politik, pasti foto-foto saja, pasti dicuriga. Karena kan cuma foto, jadi masa kita mau bertarung, terus kita mau persempit, kita punya ruang lingkup, tidak juga lah. Dan kita juga harus melihat secara realita gitu loh. Ya apakah karena memang dia bersaudara, dia keluarga, terus masa dia boleh foto, walaupun dia, iya kan tidak harus seperti itu. Bagaimana nanti kalau ibu terpilih ya, bagaimana ibu menyengimbangkan, antara tanggung jawab sebagai pemimpin publik, dan sebagai ibu rumah tangga, dan apa namanya, ibu rumah tangga di rumah. Tidak ada masalah kan, makanya saya tidak mau, saya tidak mau bergerak, mengambil keputusan, kalau tidak ada persetujuan dulu, paling tidak awalnya dari keluarga. Tapi selantar-selantar semua keluarga mendukung ya bu, tidak hanya bapak ya. Kalau saya tidak didukung, saya tidak deklarasi. Oke gitu. Baik bu, satu lagi bu. Baik, apa yang ingin ibu sampaikan kepada pemilih ibu, silahkan ibu, kami beri ruang. Kita berharap, dalam menghadapi konsisten pilkada ini, pilkada damai, ya. Dan juga saya berharap juga kan, masyarakat di kota Makassar ini kan, saya yakin dan percaya itu, masyarakatnya pemilih cerdas. Pemilih cerdas dalam artian, tidak tergoyahkan dalam hal, mohon maaf, dalam tanda kutip, berbayar, karena kalau ibaratnya berbayar, ya ibaratnya itu kita beli putus. Tapi, ini juga yang harus kita buka ke, mata kepada masyarakat, kalau beli putus itu, berarti jangan berharap, kalau pemerintahan itu mau mengurus selama lima tahun. Karena ibaratnya, saya beli putus kok, selesai. tapi saya tidak berharap, mental daripada masyarakat, dan juga budaya kita, ya karena biar bagaimana, kita kan sebagai, orang bugis Makassar itu, tetap pasti, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri dibandingkan dengan harga jual, saya kira harga diri jauh lebih tinggi. Baik Ibu, terima kasih banyak, sudah hadir di, jatah tanjalah, dan saya berharap juga, ke depan, demi kemuliaan kota Makassar ini, ya pasti tentunya, masyarakatnya juga ikut mulia, dan, lebih penting lagi, pimpinnya juga, berjiwa mulia. Mulia itu kan, kita akronim, singkatan daripada, M nya itu, moralitas, U nya adalah ulet, L nya adalah loyalis, dan I nya adalah inovatif, serta A yang terakhir adalah amanah. Semoga ini semua bisa, bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan visi misi kami, dan juga fellow kami ya, insya Allah, kami bertanggung jawab, secara moral dan material, dan juga, sebagai calon pemimpinan, insya Allah, kami tetap bersama-sama dengan rakyat. Baik Ibu, terima kasih banyak, waktunya Ibu, sukses selalu insya Allah. Amin, sama-sama ya, sehat-sehat ya. Amin, ya terima kasih. Demikian sahabat Ugi, perbincangan kita dengan, bakal calon, wakil wali kota, Makassar 2024-2029. Sampai bertemu lagi, di catatan jurnalis Sukriyansa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.